Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan Bu Hamidah Sudah siap belajar hari ini? Siap-siap Yes Oh ya teman-teman, siapa yang tahu ini hari apa? Ya, hari ini hari Kamis Nah, hari Kamis hari ini kita mau bermain di sentra bahan alam Sentra apa? Sentra bahan alam Kemarin kan sudah sentra balok Kemarin sudah menggunting pohon yang berbentuk geometri Sekarang kita bermain di sentra bahan alam Kita mau bermain apa ya? Kira-kira hari ini? Oke, sebelum bermain di sentra bahan alam Kita menyanyi dulu ya teman-teman Oke, siapa yang bisa? Kita bernyanyi tanaman kecil Lihat kebunku Satu, dua, tiga Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Kusiram semua Mawar Melati Semuanya indah Siapa yang di rumahnya ada pohon mawar dengan pohon melati? Di rumahnya Bu Amida ada pohon mawar dan pohon melati Pohon mawar ada yang berwarna pink dan merah teman-teman Kalau pohon melati warnanya hanya satu Yaitu putih Oke, selanjutnya kita mau bermain di sentra bahan alam Membuat teh rosella Nah, ini namanya teh rosella teman-teman Siapa yang tahu pohon rosella Ini sudah kering teman-teman Seperti ini Nah, seperti ini Kalau masih belum kering Dipetik pohonnya seperti ini Nah, ini pohon teh rosella ya teman-teman ya Nah, selain bisa dibuat teh Pohon rosella banyak sekali kegunaannya Pohon rosella termasuk pohon tanaman ke kecil Karena batangnya tidak kokoh Dan tidak terbuat dari kayu yang besar Nah, selain bisa dibuat teh Pohon rosella juga bisa dibuat pewarna yang lainnya Contohnya seperti pewarna lipstick, pewarna merah Dan pewarna makanan Oke, teman-teman Sebelum membuat teh rosella Kita siapkan dulu alat dan bahannya Yang pertama Dua gelas ya teman-teman Karena nanti kita akan membuat Dua teh rosella ya teman-teman Yang satu panas Yang satu di dingin Terus air panas Es batu Gula Dan teh rosella Oke Pertama-tama kita buat teh rosella yang panas dulu teman-teman Yang hangat Caranya yaitu Kita Ambil Teh rosella dua Tiga juga gak apa-apa teman-teman Biar harum Lalu Kita ambil gula secukupnya Buah mida karena tidak suka Seberapa manis ya teman-teman Tidak suka manis Buah mida kasih satu senda aja ya teman-teman Oke Lalu Ini kita buat yang hangat dulu Setelah itu Kita tuangkan air panasnya Oke teman-teman Ini kan sudah ada teh rosellanya sama siangnya Sekarang kita Pasti kita tuangkan air panasnya Ini airnya sudah dimasak sama buang ke Teman-teman Nanti kalau buat Boleh dikasih bunda Biar panasnya ya Biar panasnya ya Nanti sudah jadi teman-teman Nah kita rasakan teman-teman Gimana ya rasanya ya Teh rosella yang enak Nanti kita coba minum ya teman-teman Sekarang Itu tadi yang hangat Sekarang kita bikin teh rosella yang dingin Yang suka minum es siapa ya Suaranya ya itu sama seperti tadi Disini buah mida juga punya adenan teh rosella Yang sudah dingin Nah ini teh rosella yang sudah dingin Langsung saja kita tuangkan Lalu kita kasih es Batunya Batunya Karena buat juga suka Giming ya teman-teman ya Ini buah mida Kasih es batunya yang agak banyak Asas batunya ya teman-teman Sumpahnya Ini Sumpah 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 oke sudah teman-teman warnanya merah ya teman-teman kelihatan ya karena teh Rosella itu yang dibuat teh bunganya ya teman-teman ya oke teman-teman itu tadi caranya kita buat teh Rosella ada yang banyak seperti ini gua midah tapi aku nggak punya Rosella di rumah nggak papa boleh buat es teh atau es jeruk apapun yang ada di rumah yang penting itu terbuat dari bahan alam ya teman-teman ya Nah siapa yang tahu selain teh Rosella ada juga teh yang terbuat dari daun melati teman-teman dengan bunga melati kalau bunga melati itu bisa dibuat teh daun serta bunganya kalau teh Rosella hanya bunganya sah saja paham teman-teman Oke kita rasakan dulu ya teman-teman Bagaimana rasanya teh Rosella yang hangat dengan teh Rosella yang tinggi kita baca bismillah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim ini gua bisa rasakan dulu yang hangat ya teman-teman rasanya enak teman-teman enak di badan dan teh Rosella ini rasanya agak cukup cukup enak teman-teman terus yang dingin ya coba ya dingin dingin ini enak kalau diminum ketika panas-panas teman-teman tapi tidak selalu harus minum eh jaga daya tahan tubuh ya teman-teman apalagi di saat seperti ini banyak virus covid ya teman-teman jadi kita sebaiknya minum yang hangat boleh minum tapi tidak selalu selalu paham teman-teman Oke nah itu tadi pembelajaran kita hari ini apa yang kita apa kita belajar apa hari ini yang pertama cara membuat teh Rosella yang kedua membedakan antara panas dan dingin teman-teman yang ketiga teman-teman sudah belajar langkah-langkah dalam membuat minuman sehat oke dan yang keempat mengenal tanaman kecil yaitu polon teh Rosella paham teman-teman ditunggu buah minyak sama musri ya tugasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 Terima kasih.